Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID Pada video kali ini, saya akan mentutorialkan cara menyembunyikan terakhir dilihat kita online pada aplikasi WhatsApp Mungkin banyak orang yang sudah tahu caranya, tetapi tidak apa-apa Saya akan mencoba mentutorialkannya saja Siapa tahu ada beberapa orang yang belum tahu caranya Jadi saya buatkan tutorialnya ya Oke, langsung saja Nah, bagi beberapa orang, privasi itu sangat penting Jadi, orang lain tidak akan bisa mengetahui kapan terakhir kita online Jadi, jika teman-teman tipenya tertutup seperti itu, teman-teman bisa mengikuti tutorial ini Cara menyembunyikan terakhir dilihat Selamat datang di channel Yukata ID Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya Terima kasih Nah, sebelumnya ini adalah HP saya yang lain ya Saya akan buka di WA di HP saya yang lain untuk melihat WA saya yang utama Nah, di sini akan terlihat, terakhir dilihat pukul 17.12 Nah, sekarang saya akan menyembunyikan terakhir dilihat itu Ya, pada WA saya yang utama Nah, di sini saya akan buka WA saya Ini WA saya yang utama ya Di HP yang saya pakai record Nah, langkah yang pertama adalah teman-teman klik garis 3 pada bagian pojok kanan atas Lalu, teman-teman klik setelan Setelah itu, klik akun Di sini ada beberapa pilihan Teman-teman klik privasi Klik terakhir dilihat Nah, di sini default-nya itu adalah semua orang Jadi, kita ubah ya Di sini ada 3 pilihan Ada semua orang Kontak saya Dan juga tidak ada Nah, maksudnya semua orang di sini adalah Semua orang bisa melihat kapan terakhir kita online Di aplikasi WhatsApp Sedangkan, jika teman-teman pilih kontak saya Artinya, hanya orang yang ada di kontak HP kita itu saja Yang bisa melihat kapan terakhir kita online di aplikasi WhatsApp Sedangkan, jika teman-teman pilih tidak ada Artinya, semua orang Termasuk orang yang ada di kontak HP kita itu Tidak bisa melihat kapan terakhir kita online di aplikasi WhatsApp Ya, jadi jika teman-teman ingin semua orang Tidak bisa melihat kapan terakhir kita online Teman-teman pilih tidak ada Ya, sudah Di sini terakhir dilihatnya sudah berubah Menjadi tidak ada Oke, sampai di sini saja sudah berhasil Untuk membuktikannya saya akan buka Di WA di HP satunya lagi Oke, saya akan buka WA di HP saya yang lain Nah, tadi di sini kan terlihat ya Terakhir dilihat 17, 12 kalau tidak salah Nah, sekarang sudah tidak ada teman-teman Ya, terakhir dilihatnya sudah tidak ada Tapi di sini resikonya adalah Kita yang menyetel Menyembunyikan terakhir dilihat Kita juga tidak bisa melihat Kapan orang lain itu online Jadi seperti itu Nah, misalnya seperti ini Saya akan coba cek WA orang lain ya Nah, jika teman-teman sudah berhasil Menyembunyikan terakhir kita online Resikonya adalah Kita juga tidak bisa melihat Orang lain kapan terakhir online Misalnya saya akan buka WA orang lain ya Nah, kita juga tidak bisa melihat Kapan orang lain itu online Di aplikasi WhatsApp Ya, jadi itu adalah resikonya Kita menyembunyikan Kapan terakhir kita online Tetapi kita juga tidak bisa melihat Kapan orang lain itu online Oke Jadi, sampai di sini dulu Tutorial kali ini Sangat mudah caranya Teman-teman bisa ikuti saja Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Dadah